Intro Sebagai entertainer, Syahrini menyulap dirinya menjadi satu kemasan mewah. Di depan kamera, hidupnya selalu menarik karena berhias kemewahan demi kemewahan. Ia seolah tak pernah susah, melainkan hidup dengan semua kenyamanan. Baginya, penampilan adalah segalanya. Kita perempuan yang cerdik, bukan cerdas ya. Perempuan pintar, cerdas, banyak. Berarti dia terlaku tubuhku, pintar baca, pintar bicara. Tapi kalau yang cerdik itu, plus-plus pintar merawat tubuh, melawat lambut, kulit, kuku, semuanya. Syahrini seperti amat sadar, perannya sebagai seorang penghibur yang harus selalu menyenangkan banyak orang. Kadang pemenuhan kebutuhan pekerjaan, klien maunya. Syahrini besok maunya aku, Syahrini pakai bajunya yang gold, terus koteknya gold. Sudah gitu rambutnya maunya yang terurai panjang, maunya yang jambau katulis diwa, maunya pakai rambut Barbie. Banyak klien yang dengan request-requestan kita harus memenuhi keinginan mereka. Karena kita di-invite untuk tampil gitu ya. Dan mereka juga cukup membayar mahal untuk itu. Nyatanya segala yang dilakukan Syahrini akan menjadi tren di tengah masyarakat, termasuk gaya rambutnya yang selalu berganti-ganti. Ini rambut wanita manja, masa kini seperti ini. Wanita manja masa kini itu wanita manja harus sering piknik. Karena dengan piknik jauh dari hal-hal yang pengen ngomongin orang, ngebully orang, nginyir sama orang, dan ngurusin hidup orang. Dalam memilih penampilan, Syahrini berselera tinggi. Kiblat fashion-nya pun tidak sembarangan. Yang meniru para bintang-bintang dunia. Maunya tampilannya rambut besar, glamour, kayak Beyonce gitu. Uh, yang orang itu berat, makanya aku juga berat sih kemarin. Aduh, mimpi sakit kepala. Ini maunya segini nih, sepantap gitu ya. Terus ini besar, kalau lurus-lurus juga segini. Sampai paha bawah gitu. Uh, kok yang aneh orang gak mau pake, aku mau pake deh. Soalnya, hmm, kalau ininya polos gitu. Jangan warna polos, kan gapapa. Mencerminkan penyanyi rambutnya glamour. Namanya apa ya? Namanya apa, style? Hmm, style-nya ini aja. Ehm, style of fish gitu. Busana kantar of fish. Of fish style, gitu. Tapi ala-ala, ala-ala S.Y.R. Semua yang berhubungan dengan gaya dan penampilan menjadi perhatian Syahrini. Ia mengerti betul bagaimana harus memperlakukan setiap inci diri agar terlihat lebih menawan. Lihat saja berikut ini saat ia melakukan sulam alis dan bibir demi bentuk yang paling seksi. S.Y.R. Lagi dibentukin nih, dirubah lagi. Aku kan gitu. Beda-beda. Udah dijadikan sama Li, gak mau Li. Ganti lagi, nih dirubah lagi. Bisa 3-4 kali ganti, sesuai mood. Cuman bibirnya masih gak ada rasanya karena atmosfesi. Jadi ini belum jadi, aku tuh jadinya nanti, tuh pemirsa, bulu, 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 semuanya. Jadi semut beriring, tuh ini maksudnya. Bulunya banyak. Aku emang berkumis, gimana ya? Wanita berkumis. Belum, belum jadi. Tapi nanti di retouch lagi, ada revisi lagi, satu kali lagi baru jadi semuanya. Oke pemirsa, aku udah mau selesai. Mau pamit sama Ali, nanti ketemu lagi ya. Oke, Ali. Lantas benarkah Syahrini yang selalu tampil mewah, telah menjadi bagian dari sosialita dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.